Halo semuanya, jumpa lagi bersama channel Deus Project Channel yang akan bagian kepada teman-teman semua news entertainment dan hiburan Kali ini teman-teman kita akan berbagi tips Cara menggunakan aplikasi peduli lindungi Kali ini kita akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua Bagaimana cara mengecek tiket vaksin booster yang ketiga Oke teman-teman, ini bisa kita lihat langsung di layar Teman-teman ya, ini adalah aplikasi peduli lindungi ya Pertama kita klik teman-teman ya Oke, ini kita langsung masuk teman-teman Teman-teman yang sudah vaksin ke satu dan ke dua dan ke tiga Eh, ke satu dan ke dua ya Dan kita ingin vaksin ke tiga booster ini sudah mulai dibuka kemarin Tanggal 12 Januari 2022 Teman-teman ingin tahu apakah sudah bisa vaksin ke tiga belum Bisa klik ini teman-teman, pojok kiri Nah, oke teman-teman nanti silahkan tekan di riwayat dan tiket vaksin Oke, oke gini ya teman-teman Terus kita klik Ini ada vaksin ke satu, vaksin ke dua dan terpaling bawah itu nanti vaksin ketiga Vaksin ketiga teman-teman bisa mendapatkan nomor tiketnya Nah, untuk teman-teman mendaftar di tempat-tempat pelayanan kesehatan Seperti puskesmas, rumah sakit dan lain-lain Karena syarat untuk mendapatkan vaksin booster ketiga adalah Punya tiket vaksin booster ya Tiket vaksin booster ini harus 6 bulan setelah vaksin kedua Jadi apabila teman-teman vaksin keduanya sudah 6 bulan yang lalu Nanti akan otomatis keluar gitu teman-teman ya Keluar vaksin keduanya Ini vaksin ketiganya Bisa teman-teman copy Bisa teman-teman tunjukkan di pelayanan masyarakat Pelayanan kesehatan tempat teman-teman ingin mendaftarkan vaksin booster Terima kasih telah menonton